Teleskop luar angkasa James Webb memberi para astronom pandangan kosmos yang tak tertandingi, mengungkapkan penemuan-penemuan menarik yang terus memikat komunitas ilmiah. Dalam upaya baru-baru ini, para peneliti mengarahkan Teleskop Webb menuju kumpulan luar biasa dari 5,000 galaksi yang relatif muda. Di antara mereka, mereka menemukan sebuah galaksi yang termuda hingga saat ini, yang mengungkap serangkaian fenomena kosmik yang luar biasa, hingga para ilmuwan bingung bagaimana, bahkan mungkin. Yah, hal-hal mungkin tampak sedikit kabur sekarang dalam skala waktu kosmik, tetapi ini adalah win-win untuk sains, dan ini adalah win-win untuk kemanusiaan. Terima kasih telah menonton! Data pertama yang dirilis dari Survey Chairs menampilkan wilayah yang dikenal sebagai Extended Growth Strip dan mengirim pemirsa kembali ke masa lalu, tak lama setelah Big Bang. Dalam video ini, lebih dari 5,000 galaksi dapat dilihat dengan penuh warna dan tiga dimensi. Perjalanan kosmik dimulai dengan galaksi-galaksi yang relatif dekat yang berjarak beberapa miliar tahun cahaya dari bumi dan berakhir di galaksi Maesie, yang berjarak 13-4 miliar tahun cahaya dari bumi merupakan salah satu galaksi terjauh yang pernah diamati oleh umat manusia dan terlihat sebagaimana adanya. Hanya sekitar 390 juta tahun setelah Big Bang. Dengan demikian, video teleskop web baru ini tidak hanya merepresentasikan perjalanan melalui ruang angkasa, tetapi juga perjalanan kembali ke masa lalu, memutar ulang evolusi kosmik kembali ke periode ketika alam semesta berusia 13-8 miliar tahun berada di bawah sepertiga usianya saat ini. Video tersebut merupakan hasil data yang dikumpulkan oleh Cosmic Evolution Early Release Science Survey, CHERS, dan menjelajahi wilayah ruang angkasa yang disebut Extended Growth Strip. Extended Growth Strip terletak di antara konstelasi Ursa Major dan Bautas dan berisi sekitar 100,000 galaksi. Yang menarik bagi para astronom dalam visualisasi ini adalah galaksi Maeshe, yang berfungsi sebagai contoh jenis galaksi awal yang mampu dipelajari oleh JWST. Juga, para astronom yang menggunakan teleskop telah melihat serangkaian galaksi kuno yang membentang lebih dari 3 juta tahun cahaya yang dihubungkan oleh filamen kosmik yang berasal dari masa awal alam semesta. Filamen gas dan bintang kuno ini mungkin mewakili benang tertua dari jaring kosmik. Penemuan ini dapat menjelaskan bagaimana alam semesta terbentuk dan juga sering tak terlihat yang menyatukannya. Itu berlabuh oleh objek langit yang sangat terang dengan lubang hitam supermasif yang dikenal sebagai kuasar di pusatnya. Selama 20 tahun terakhir, penelitian telah mengungkap bahwa alam semesta dibangun di atas semacam perancah. Serangkaian filamen dan gumpalan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Dalam gumpalan ini, materi gelap dan materi biasa menjadi sangat padat, menciptakan kondisi sempurna untuk kelahiran bintang dan galaksi. Di antara gumpalan dan filamen ini terdapat daerah dengan kepadatan sangat rendah di alam semesta di mana terdapat sangat sedikit galaksi dan lebih sedikit materi. Meskipun filamen itu sendiri tidak terlihat, adalah mungkin untuk melihat bagaimana ia menyatukan galaksi. Sementara itu, kuasar, lubang hitam supermasif yang bercahaya, diperkirakan menjadi penahan filamen. Tim percaya bahwa pada akhirnya galaksi-galaksi akan ditarik bersama menjadi sebuah gugus mirip dengan gugus galaksi Coma di dekatnya. Tim juga berharap penemuan ini akan menjelaskan lebih banyak tentang jaringan kosmik, tetapi juga sangat tertarik pada bagaimana kuasar awal terbentuk pada masa awal alam semesta. Berbicara tentang kuasar, para astronom yang menggunakan James Webb Space Telescope telah mendeteksi lubang hitam supermasif terjauh yang pernah diamati. Lubang hitam juga merupakan salah satu yang paling kecil terlihat di alam semesta awal, berukuran setara dengan sekitar 9 juta matahari, yang terbukti sulit untuk dijelaskan. Para peneliti mengamati galaksi yang menampung lubang hitam supermasif aktif ini sebagai bagian dari survei sains rilis awal evolusi kosmik. Ditunjuk chair 2019, galaksi terlihat seperti saat alam semesta berusia 13, 8 miliar tahun baru berusia sekitar 570 juta tahun. Ini karena proses pertumbuhan lubang hitam supermasif, baik dengan penggabungan antara lubang hitam yang lebih besar secara berturut-turut atau dengan melahap materi di sekitarnya dengan rakus, akan memakan waktu lebih lama dari 570 juta tahun yang harus dikerjakan oleh lubang hitam ini. Ini berarti bahwa bahkan lubang hitam pada skala yang ada di jantung Bimasakti, yang memiliki sekitar 4-5 juta kali masa matahari, seharusnya hanya terlihat di alam semesta yang relatif dekat dan dengan demikian lebih baru. Lubang hitam di jantung chair 2019 berukuran sekitar 9 juta masa matahari. Ini mungkin terdengar sangat masif, tetapi banyak lubang hitam supermasif dapat tumbuh hingga miliaran kali masa bintang kita. Namun, meski dengan ukuran yang relatif kecil ini, keberadaan lubang hitam dengan masa sebesar itu di awal alam semesta masih menjadi teka-teki bagi para ilmuwan. Melihat objek yang jauh dengan teleskop ini sangat mirip dengan melihat data dari lubang hitam yang ada di galaksi dekat kita, kata rekan penulis studi Rebecca Larson, seorang mahasiswa doktoral University of Texas di Austin, dalam pernyataan itu. Para ilmuwan telah lama menduga bahwa lubang hitam supermasif seperti itu ada di alam semesta awal, tetapi baru sejak JWST membuka mata inframerahnya ke kosmos pada pertengahan 2022, bukti pasti telah muncul. Emisi cahaya mengungkapkan bahwa lubang hitam chair 2019 secara aktif memakan materi di sekitarnya. Lubang hitam yang memberi makan seperti ini dikelilingi oleh pusaran gas dan debu yang masuk yang dikenal sebagai piringan akresi. Pengaruh gravitasi lubang hitam tidak hanya memanaskan materi ini, menyebabkan piringan bersinar terang, tetapi medan magnet yang kuat menyalurkan materi ke kutub lubang hitam, di mana ia kadang-kadang meledak dalam jet kembar yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Menghasilkan cahaya yang sangat terang. Pengamatan lebih lanjut terhadap radiasi intens lubang hitam dapat mengungkapkan seberapa cepat galaksi inangnya tumbuh, dan mungkin memberikan wawasan tentang masa lalunya yang misterius. Penggabungan galaksi bisa ikut bertanggung jawab untuk memicu aktivitas di lubang hitam galaksi ini, dan itu juga bisa menyebabkan peningkatan pembentukan bintang. Apapun itu, para ilmuwan melihat data dan menganalisisnya dengan presisi. Data yang diungkapkan oleh web ini telah mengubah secara drastis cara kita memandang alam semesta awal. Galaksi yang terbentuk hanya sekitar 390 juta tahun setelah Big Bang itu sendiri merupakan tantangan bagi model kosmologi kita. Tentu saja kita dapat menyesuaikan model berdasarkan wahyu yang dibuat oleh teleskop, yaitu kita, tetapi masih banyak lagi yang harus digali dari sejumlah besar informasi yang dikumpulkan oleh web dari alam semesta awal. Para ilmuwan juga menyarankan bahwa meskipun galaksi masih adalah galaksi termuda sejauh ini, lebih banyak pengamatan mengarah ke galaksi yang lebih muda dan lubang hitam yang menghiasi bayi alam semesta. Dengan demikian, kembali ke papan gambar tidak hanya diperlukan tetapi akan menjadi kebutuhan mutlak. Apapun yang disembunyikan alam semesta dari kita, hanya masalah waktu. Kami akan segera mendapatkan jawabannya, atau lebih tepatnya, mengetahui tempat di mana kami dapat menemukannya. Seperti yang saya katakan di awal, ini adalah win-win untuk sains, ini adalah win-win untuk kemanusiaan. Terima kasih telah menonton!